oke ini adalah proses pengambilan pupuk kandang ya sedang ada di ternak ayam ya ayam petelur tentunya kita ambil hari ini untuk satu terpis aja teman-teman ini kita satu karungnya itu kurang lebih beratnya 40 kg ya untuk proses berbagai macam jenis artikultur apapun saya menggunakan jenis kotoran ayam petelur ya teman-teman jadi untuk keunggulan ayam petelur ini memang sangat baik sekali ya untuk berbagai macam jenis tanaman sehingga saya merekomendasikan sekali untuk jenis tanaman apapun kita menggunakan jenis kotoran ayam petelur seperti ini ya teman-teman ini kita ada di peternakan sedang mengambilnya ya teman-teman Oke teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan menuju ke perjalanan ke kebun ya karena kita sekarang hari minggu ya hibur kita sekarang mau ini ya sambil mencari tupai ya karena tupai ini hama di atas ini oke inilah dia teman-teman ya kita sampai ke kebun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak apa-apa dipakar seperti ini karena nantinya abunya dia akan menjadi pupuk ya jadi lahannya akan mencubur sekali ya teman-teman oke kita lanjutkan ya pembakarannya seperti ini ya teman-teman alang-alangnya kita bakar biar nantinya dia jadi pupuk ya teman-teman jadi ini adalah proses ya untuk penanaman timun suri dan belewah ya teman-teman karena pasaran di bulan Ramadan timun suri dan belewah itu sangat dibutuhkan sekali untuk di kalangan pasaran ya teman-teman karena menjelang bulan Ramadan ya jadi ini prosesnya seperti biasa kita melakukan pembuatan bedingan ya teman-teman bedingan di sini saya gunakan seperti biasa dengan lebar 120 cm dan panjang disesuaikan ya ukurannya ya untuk lahan ini sendiri saya akan menanam timun suri dan belewah itu 500 meter untuk timun suri dan 500 meter untuk belewah ya teman-teman ya kita saksikan proses selanjutnya ya teman-teman tiga orang yang masuk hari ini untuk penanaman timunnya ya timun suri oke teman-teman inilah dia ya teman-teman ini sudah melakukan proses penyimpanan pupuk dasar ya bisa teman-teman simak seperti ini ya ini untuk proses penanaman timun surinya ya nih ini adalah semua pupuk kandang ya pupuk kandang yang tadi saya bawa ya kita bawa pupuk kandang itu satu terk kesini ya jadi yang namanya konten pertanian itu teman-teman ya memang tidak menarik kalau memang bentuknya masih seperti ini barulah kemudian pada saat pas penanaman ya teman-teman ini akan menjadi sangat menarik sekali sangat bagus sekali karena memang proses pemanenan adalah proses yang sangat didambakan ya oleh seluruh para petani ya kalau memang seperti ini ya kita tidak terlalu tarik ya jadi pada dasarnya ya untuk proses pengolahan lahan ya teman-teman proses pengolahan lahan itu juga memang perlu keuletan atau ketelatenan yang luar biasa ya karena salah-salah dalam melakukan proses kepermentasi kotoran hewan salah ya itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman yang teman-teman miliki ya teman-teman ya ini untuk di bawah juga sama ini di bawah di totalnya seribu ya seribu meter yang akan kita tanami timun suri dan belewah ya teman-teman jadi untuk dosisnya ya sudah berulang kali saya katakan di video saya sebelumnya bahwa untuk dosis satu lubang ini ya teman-teman teman-teman lebih banyak lebih bagus ya artinya apa artinya memang untuk kupuk dasar ini kalau semakin banyak kita taruh di lubang ini akan semakin bagus tanaman yang kita miliki ya teman-teman jadi saya rata-rata menggunakan untuk pupuk dasar ini ya untuk kotoran hewan ini per lubang tanam itu 500 gram sampai 700 gram ya itu idealnya seperti itu ya tapi kalau kurang dari itu maka hasilnya pun nanti akan kurang bagus ya teman-teman Oh Pak kenapa kemudian harus banyak kan nantinya boros ya yang namanya kita pengen bagus ya tanaman yang kita tanam itu pengen lebih bagus maka tidak apa-apa ya teman-teman untuk per lubang tanam itu kita gunakan 500-700 gram artinya setelah kilo sampai 7 ons ya seperti itu ya teman-teman Pak mau satu kilo atau Pak mau dua kilo tidak apa-apa itu malah lebih bagus ya karena memang saya pun ini setelah nanti finish ya setelah nanti finish timun surinya atau blewahnya ini nanti akan saya tanami kembali dengan tanaman terong ya teman-teman jadi untuk satu kali pemberian pupuk ya pupuk dasar kita bisa sampai 3 periode masa tanam setelah timun suri kita baru ke terong lagi setelah ke terong kita ke tanaman yang lain ya teman-teman ini akan bagus sekali karena memang pemberian pupuknya pun per lubang tanam itu sudah maksimal ya teman-teman ini karyawan sudah pada datang ya teman-teman jumlah karyawan yang masuk hari ini untuk ibu-ibu tiga orang untuk bapak-bapak tiga orang ya teman-teman ada di bawah ya sudah datang jalan pagi-pagi sekali ya karyawan sudah siap kalau saya sendiri jarang ke kebun sih sebetulnya walaupun pas ke kebun kita langsung nonton seperti ini ya teman-teman oke baiklah kita nanti bersambung ke part 2 ya untuk proses penanaman timun surinya ya karena untuk konten panjang-panjang pun teman-teman nantinya menyimaknya terlalu lama ya jadi sudah berulang kali saya katakan bahwa memang perlu kesabaran dalam proses pertanian ya atau budidaya tanaman apapun ya jadi untuk satu kali proses penanaman itu tidak akan mungkin selesai untuk satu konten ya teman-teman oke simak terus penjelasannya di video saya selanjutnya bersambung ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati